Ciii... Hehehe Aku ngambil kok ini Gratis aku pinjem doang Bukan punya aku ini kok Jadi punya siapa? Kau jangan dulu ya Assalamualaikum I love you Princess gue satu-satunya nih Waaaah Udah siap kopinya Hmmmm Aromanya vanila Hmmmm Ton Lu tau aja Ton apa yang gue mau Kopi kesukaan gue selalu lu siapin Terima kasih ya Di dapur tuh udah saya ganti semua Kopinya kopi gilusmek Oh iya iya mau liat Ayo 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 kesukaan Wih iya lo Hehehe Udah pake jadwal lagi tuh Senin vanila selasa pandan Rabu gula aren Semua lengkap Berarti lo udah tau ya aroma apa aja Di jadwalin setiap hari ya Gak percuma gaji lo murah Hehehe Keren banget nih Hebat Tonno Nah kalo Senin vanila tuh Pak Iya 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 Selasa pandan Kalo Rabu Gula are Gula are Hebat Tonno Kemis juga sama Pak Kalo hari kemis itu vanila juga Jadi selang-seling gitu ya Tonnya Hebat Tonno Gue makin sayang tuh sama keluarga gue Oh, keluarga saya dong Yaudah, sebelum kita berangkat Lo bikin dulu deh buat lo sendiri Gue kan tadi udah Nah, saya kan gak mau kopi pak Kalau kopi taruh kembung gitu pak Ini mah aman, gilus mix ini gak bikin kembung Jadi aman buat lo Yaudah bikin sana Lo sukanya yang mana? Yang ini pak, gula aren Yaudah bikin deh Lihat Aduk dong, aduk Ini udah diaduk Lihat, liat ton Ampasnya cepet turun kan? Iya, betul kan Aromanya gula aren Saya cobain ya, boleh gak? Iya boleh dong, udah dibikin Pak, kok aneh ya Sekarang sih kalau minum gilus mix itu gak kembung Ini beda, kalau kopi gilus mix itu gak bikin kembung Jadi aman Yaudah, habisin, kita jalan Bagus dong pak Minum dulu ya Ya, gue udah sampe Ayo tebak Kira-kira Gue di rumah siapa nih Yang bisa menebak Akan saya kasih hadiah Nih Buka saya Kita masuk Ini tempat yang gue waktu itu disini nih Pertama kali gue dikerjain sama Mas Ari Duduk disini Dan sekarang dia sudah subscribernya menuju 1 juta Wah Musik Wih dih Asik banget Nih main PS Halo Mas Asik Tapi belum pernah Bojomu gak pernah melo yuk Mesti aja-aja Iya, iya Lagi di rumah terus deh gak teman-teman Oh ya, salam ya Mas Ari ya, Mak Eh, papa gimana? Di tidur kayaknya Hah? Ini? Studio? Ini studio? Malah senior Aduh gak enak Tak apa Jangan enak Gak apa Ciii hehehehe Gak apa Bukan apa bukain Tinggal kita berdua Dari lu gila Orang gila lu Apikin disuruh masuk sama Mbak Vita yaudah Gimana? Ini kamar tamu gue lagi Wih asik banget Guys guys Siapa yang nyuruh masuk Tuh mereka semua kompak sama aku Mereka ada ke telepon Setting Mereka itu adalah bagian keluarga dari Taulani TV Gitu Aku ngapain di kamar keluar gue Aku mau ini, mau dobrak rumah Mau ngeliat rumahnya Kemarin Mas Ahmad Dhani kan udah rumahnya Sekarang rumahnya Mas Ari langsung Guys keren banget rumahnya Nuansanya ini minimalis Beda banget ya Mas Ari Ternyata orangnya cukup feminim juga ya Iya Yang nantang gue semua This is my kids This is my wife Hi wife Hi istri Itu tadi Udah ketemu tadi Udah 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 ngobrol Ya turun masuk kan Mbak Vita tadi ke dalem Ini kenapa ini masuk-musuk Ini punya kalau mau jalan Apa? Ini ada paling tua katanya Anak paling tua Anak paling tua Kok lebih tua anaknya daripada bapanya Hahaha Pas banget ada Mas Andra kebetulan lagi kesini juga Tono eh, Tono jangan disitu, Tono. Nih, kita kasih masker dulu, Tono. Gak mas, yang udah-udah masker sama dia digrogotin malah sampai habis. Gak, ini serius kalian, aku promo. Oh, ada masker baru. Ini gua bener-bener pilih kasih dia semua hak. Nih, ada di sini. Penuh formatan bintang tamu. Oh, bintang tamu. Keren. Terisanya. Jadi kan kalau para penonton kita boleh merasa kayak jadi bintang tamunya Rasa TV. Wah, ini ide nya keren nih. Iya. Nanti aku boleh bikinnya ganti di sini jadi taulani. Tono, aku anggap bintang tamu tapi sini, Tono. Rumahnya mas Ari tuh enak ya, adem, asri. Bojuan viral. Nongkrong, nongkrong. Situ, Tono. Nah, aku tadi bilang, itu pertama kalinya duduk di situ. Awal dari semuanya. Mas Ari masih subscriber masih 500-600 ya? Enggak. Enggak. 300. 300? Gila, melejit banget kayak biji. Cepet. Satu juta sebentar lagi. Amin. Berkat apa? Berkat kerjasama. Konten-konten yang? Yang tidak bermutu. Sekarang kita bikin Mas Andra juga sama. Harus menembus 1 juta juga. Jangan, tapi jangan pakai konten kita dulu. Oh, enggak, enggak. Kita harus bikin konten yang elegan buat mas. Ya, Mas Andra harus elegan. Jadi ini temanya tentang.. Udah damai ya? Udah, udah damai. Enggak pakai cerita, emang bener? Oh, iya sih. Jadi kita akan mendobrak rumahnya mahal. Udah mulai antara konten dan enggak. Jadi konten itu udah kebawa ke sehari-hari loh. Masa gue pernah nih mimpiin Mas Ari? Mas Andra beneran loh. Ini gue mimpiin dia tuh. Gak ngerti loh. Tiba-tiba. Gue mimpi ke banget terus gue mau nelfon Mas Ari kan. Tiba-tiba gue ketiknya bukan Ari Lasso. Ari Taulani dong. Ini dia punya Allah beneran. Dia punya kebawa. Dia punya kebawa. Wah bener-bener Mas ini. Gara-gara itu lah. Iya. Sering. Barang-barang. Sumpah-sumpah. Tau enggak teman-teman ya. Kita tuh kalo malem setelah syuting perang-perang. Kalo perang itu perang beneran. Tak akuin. Terus malem jam setengah 20. Terus kayak Andre. Sorry ya kalo gue ada kata-kata yang salah. Ya mas gue juga. Terus aman enggak ya kira-kira. Beneran. Karena kita perangannya tuh no konsep. Bener-bener. Jadi malemnya kayak kita maaf-maafan. Kalo aku sama Andra malemnya gini. Dura. Besok makan apa gitu. Gak ada kerjaan. Bro. Iya apanya bro. Besok ke rumah ya tanding bola. Gitu. Gitu. Gue mau liat dia dong. Kemarin gue udah dobra ke rumahnya Mas Ahmad Dhani. Atas itu rumah gue tuh kecil. Ini sama lantai atas. Lu studio udah pernah. Atas tuh bener-bener area private. Kamar anak-anak. Kalo lu mau siap disini-disini doang aja udah. Jadi cara mendesainnya tuh. Apa ya. Tepat guna gitu. Jadi gue memang seneng. Tropical seneng. Bali seneng. Klasik seneng. Modernnya sendiri kok padu aja semua. Masih. Jendong-jendong disitu. Lu gak mau dobra ke rumah gue? Kan gue tuh bilang. Mas gue ke rumah lu ya. Rumah gue disini juga. Udah mulai gak mutu. Kayaknya udah mulai gak mutu ya. Udah mulai receh ya. Lalu gue liat tuh Mas. Kamar sini lu. Studio lu Mas. Katanya koleksi piringan hitam lu banyak. Disini dulu lah. Ini aja lah. Yang lu gaya-gaya Dhani pamer Demo. Mas Dhani pernah kemarin. Di sini. Lu punya? Lu punya. Makanya gue bilang nih. Ini gue cari. Jangan ikut-ikut. Jangan ikut-ikut. Aku juga seneng. Ini yang satu lagi. Yang ada grupnya yang. Smiling. Is Dawit. Bentar lagi dateng. Masih ngantau di baju. Kayak tenang. Ini yang ada Fred Astaire kan? Ada Fred Astaire. Men safe, segala pun. Men see disini. Lu dia tau mau ya? Tau. Seleranya lumayan. Iya seleranya lumayan. Tapi kontennya. Eh lu 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 lu. Aku nyari-nyari. Mas Dhani punyanya apa? CD. Berarti? Itu juga bajakan kayaknya sih. Gak ada sudut bajakan. Gak tau sih. CD ya? CD. Kerenan ini lah. Mas. Mas Dhani. Aduh. Mas Dhani ternyata. Di atas langit masih ada langit mas. Mas Lasso udah punya PH nya loh. Mas Dhani gak ada. Berarti ya ini. Jadi dia dapet CD The Players. Juga gue yang beliin. Yang dia bangga-bangga. Mas Dhani kan kemarin banyak. Tapi audionya gak mungkin terset begini. Mas Dhani. Gak pernah. Karena ini gue bangga. Gak ada yang mahal Pak Andre. Oke. HP M700. Ini pasti Pak Antti kalo keluarga menengah. Indonesia jaman dulu. Tau. Ini ngerah speakerku yang kalo kita nongkrong. Kamu ngulik gitar di kamarku. Oh ini. Dapet lagi ngerah. Oh ini. Beli lagi ngerah. Beli lagi ngerah. Di Banyar. Di Banyar. Aku beliin dapet dari Makassar. 7 bulan aku ngerahil yang punya. Oh yang ngerahil. Yang punya si iya. Si Pini si. Itu. Punya ngkong nya. Udah gak alam person project ya. Udah. Coba. Nah kita liat. Wih kita masuk ke rumah rahasianya Mas Ali. Itu audio nya. Jadi konsep nya itu audio vintage untuk mengenang masa remaja. Ya. Itu. Itu mengenang masa remaja. Jadi kita kayak zaman dulu kan. Makan dengerin musik. Ngapain dengerin musik dari orang tua kita ya. Ini konsep orang tua kita. Aku bawa yang lagi kesini. Keren. 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 Kalau sini khusus. Eh ma. Mas Andra masuk. Mas Andra masuk. Ini ruangan ku juga. Iya. Andra paling seneng ini posisi nya. Cuma dipraktek kan posisimu tidak? Ini posisi nya. Kalau dia sudah suntuk. Udah suntuk. Gema ngedit. Gua udah nyerah main PS. Terus giliran para manajer kita yang cemen-cemen ke PS. Udah jadi disini. Kayaknya gua punya ide boleh bikin juga di rumah nih kayak begini. Iya dah. Harus luangan khusus begini ya. Ini susah Pak Andre. Ini aku boleh pamer ke kamu. Gak perlu hasil berharga. Di dunia cuma dicetak 1350. Ulang tahun kelima puluh nya Macintosh. Macintosh tuh yang bikin Apple kan? Itu ada MA nya. Beda ya? Beda. Ini udah kayak ampli gitar aja ya. Tabung. Tabung. Tuh liat tuh kalau tabung ini. Masa bugi bener. Masa bugi bener. Masa bugi kayak gini ya. Bener-bener. Ini kalau tabungnya jebol atau rusak. Aduh. Tapi gak manal sih. Gua pakai tabung nya. Yang ori nya gua simpen. Karena masih ada print nya Macintosh. Gua simpen. Temen-temen gua sari bro. Lu simpen pake tabung yang biasa. Kalau tabung nya satu rusak. Apa mesti diganti semua? Tidak. 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 Paling gatuannya. Apa gatuannya? Gatuannya? Gatuannya. Apa dalamnya? Pasangannya. Makanya bahasa gatuannya apa? Gatuannya dua kan Fred kan? Ya Fred. Yang misalnya di live nya rusak satu. Pasangannya AB nya itu. Sepaling ganti dua. Aku beli ini bener-bener kayak. Ya berat buat aku belikan harga. Tapi temen-temen gua bilang. Mas gak akan ada lagi. Ini cuma saya sebut 350 di dunia. Coba angkat gak bisa gerak. Memang berat banget. 140 kilo. Gak angkatnya dia angkat. Gila ini sih berat banget. Iya. Ini stor aja gak bisa angkat nih. Karena ternyata bro kenapa berat. Ampli itu power. Dia tidak boleh ada getaran sedikit pun. Iya bener. Jadi ini selain travonya gila. Juga bawahnya ini agak besi ya. Ini besi doang deh. Dalamnya tebel gitu doang. Aku kayak gitu-gitu di support temen-temenku di komunitas. Berarti emang gak salah lah kalau kesini tuh ngomong soal audio sistem. Audio sistem tuh Mas Ari keren lah. Ini buat apa kursi di sini mas? Ini kalau podcast kemarin loh Andre. Selama kamu meeting zoom. Ih keren juga ya. Sama temen-temen ya udah disimple gini aja. Gini kamera bentuk gini. Ini aslinya gak disini. Ya tapi karena. Banyakan kegiatan disini meeting-meeting zoom ya tinggal buka gini. Kalau mau rekam ya rekam. Rekam-rekam kamera. Mas Andre. Wih keren banget ini. Mas Andre. Ini Ari punya koleksi gitar juga bagus tuh. Aku baru tau dia punya gitar ini. Steinberger Headless. Wih. Keren loh. Mirip kayak punya gue. Gue juga punya kayak gini mas di rumah mas. Iya ya. Merah. Merah juga warnanya. Kalau Pak Haji kan Pak Haji Roma yang putih. Putih. Gila. Lu ngikutin dua ya. Gila. Sama kita ternyata seleranya. Ya kebetulan aja lah sama-sama. Padahal lu bukan gitari sih Mas Andre. Bukan. Tapi tau loh gitar-gitar keren. Tau. Aku tuh ini. Aku tuh sama Mas Andre. Tanya sama Mas Andre. Aku tuh sewangat penggemar gitar. Ya. Tapi gak bisa main blush. Mirip banget. Aku ngerti seri apa. PRS yang apa. Vandering apa. Karakter Gips. Aku seneng diskus sama gitar. Karena aku banyak gitar. Ini bukan cuman mirip. Ini sampe. Peangnya tuh mirip. Kayak punya aku juga ada nih. Nih ada tanda gini. Bisa gitu ya. Bisa mirip sih. Bisa mirip banget. Aduh gila keren. Ini memang dari pabriknya gitu modelnya. Mungkin memang dicetaknya agak-agak peang gini disininya. Aku dapetnya juga. Baru kayak 2-3 minggu yang lalu sih. Oh baru juga. Baru dapet 3 minggu yang lalu. Iya. Aku ngambil kok ini. Gratis. Aku pinjem doang. Bukan punya aku ini kok sih. Jadi punya siapa? Punya lu. Tuh kan. Bener kan. Gua bilang apa. Iya kan. Gua udah bilang sama Tono. Tanya semua tim Satpam. Lu kayaknya ngelaporin. Tono gak nyampein ke gua. Ya gua udah bilang. Buka di Youtube gua. Ketauan gak pernah nonton Youtubeku. Masa. Wah. Tono. 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 Waktu itu Mas Ari bilang ke siapa? Ketono. Gua lu pamit dipanggil istrimu. Ton. Sini. 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 Ayo. Gitarnya apa apa ini? Jangan pura-pura blow on. Katanya ngasih ke Mas Ari ini. Engga. Katanya Mas Ari udah bilang. Ton. Ini gitar aku bawa. Ya aku pinjem. Ayo. Oh iya itu. Sama Satpam. Bilang semua juga kan. Ya Pak silahkan. Ada satu Satpam yang di bawah pohon kelapa. Itu lu yang gendut sepedanya. Ada. Apa sih itu. Tommy Tommy. Lu gak ngomong sama gua. Aku ngolong apa pinjem waktu itu. Dia bilangnya sih mau bawa Pak. Pinjem. Mau bawa doang. Ya artinya. Minjem lah itu. Kenapa kamu gak bilang sama saya? Ayo. Hah? Iya ayo. Yang salah siapa? Kok aku gak ngolong? Wampir terbuka. Temen-temen aku bawa gitarnya Mas Andre. Ini kalau caranya kayak gini Ton. Bulan depan gaji lu gue naikin. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Lain kali gak boleh gitu lah. Tapi boleh lah disini dulu. Gak apa-apa harusnya. Biar dicuning Mas Andre. Iya iya. Agak-agak. Cuning gitar. Gimana jual aja. Gimana disuruh jual? Gimana disuruh jual? Ini buat koleksi gue taruh di teguatan. Tapi taruh sini dulu keren. Cocoknya. Ya udah. Bawa lagi gak? Hah? Bawa lagi gak? Bilang dulu. Mau gak Sari. Bawa lagi ya? Boleh kah disini dulu? Gak susah disini dulu aja. Gak susah disini dulu aja. Gak susah. Gak susah. Wah keren banget. Enak disini deh. Konten sini dingin deh. Gue bikin aja di rumah kayak begini ah. Tapi gak ada lagi ruangannya dimana ya? Gak lah. Oh itu oncel. Mana? Itu. Itu gue oncel. Oncel. Hahaha. Ini gata ya. Mirip oncel nih. Oh diem-diem nge-fans ya ya oncel. Iya ini lebih mirip oncel daripada lo mas. Iya udah gak apa-apa. Apa oncel kita share challenge? Kayaknya sih udah punya Youtube juga kan? Punya. Eh mas ini? Oh lu nih mas? Iya dibikinin sama fans clubku pas aku ulang tahun. Oh. Ke 45 dibikinin. Kan gue andalin gue pake kemeja biru. Terus calang hitam. Sama kemeja hitam. Sama kemeja hitam seringnya juga kan? Iya kan gitu ya. Sebiasa gitu. Waduh. Wih koleksi Jipo guys. Wih. Itu tuh masih ada 3 gus di atas Jipo. Itu yang gue pajang yang bagus-bagus aja. Itu di atas tuh rang kaca atas. Oh ini? Yang ke atas tuh ada Jipo semua tuh. Rapi. Ini kita kasih sedikit cerita tentang Jipo nih. Kenapa lu koleksi Jipo? Waktu itu kan gue masih ngerokok. Oke. Dan selalu koreknya Jipo. Menaik gunung Jipo. Nih. Jipo jaman sekarang nih. Ini kan kayak gini nih. Pujung-jungnya gak tajam. Iya agak-agak. Agak gitu. Oke. Ini 2 Rolling Stone. Gue yang pajang sini seri Jack General Rolling Stone sama Frank Sinatra. Sama Harley jaman sempet gue main Harley bentar. Cuma 3 bulan terus gue jual lagi. Nih temen-temen. Oh ini kotak bedanya. Sipo aslinya ini Indra. Hmm. Enggak ini ya. Enggak nyudut. Enggak nyudut iya. Ini masih asli. Ini remake ulang tahunnya Sipo. Kebra. Ketika Sikan puluh tahun dia ulang tahun. Dia dibikin lagi. Ini dibikin. Untuk. Persiapan perang dunia satu. Karena Windproof. Windproof. Perang dunia pertama. Dibikin. Dipesan khusus. Windproof. Sayang gak ada isinya ya. Gak ada. Masih jalan sumat. Tapi. Dalam perjalanannya. Dia melukai banyak tentara. Gara-gara tajam. Gara-gara tajam. Oh. Oke. Selesai perang dunia. Dirubalah. Kemudian menjadi. Gini. Jadi sudutnya gini. Oh sejarahnya begitu. Gitu. Iya iya iya. Wah ada pengetahuan juga berarti kesini. Kalau gue benda-benda gak mahal gak kayak lu. Gue benda-benda gini-gini. Tapi ini mahal mas. Enggak. Biasanya. Mas Parto. Mas Parto. Itu koleksi Sipo juga. Iya. Gue berhenti. Berhenti koleksi Sipo. Setelah Gramedia tidak lagi buka. Stun. Oh dulu ada ya disini. Dulu ada stun. Setelah gue nyoba beli tempat lain. Gue kesel. Karena apa. Nomor seri yang disini. Yang disini. Yang disini. Dan yang disini tuh beda. Orang kita datangnya gelondongan asal masukin. Oh. Gue berhenti. Harusnya ini sama ini. Sama ya nomornya. Sama nomor serinya. Nah. Indonesia tuh. Tuku 100. Terpisah-pisah barangnya. Iya. Terus main. Asal masukin. Itu makanya terus. Gak asik nih koleksi Sipo ini. Berhenti. Iya asal masukin sih. Harusnya masukinnya pas. Posisinya yang enak. Iya dong. Supaya? Supaya keluarnya enak. Keluar apinya. Maksudnya pas. Ini buku-buku. Ya udah dibaca semua. Aku pembaca buku. Tanya Andra tuh dari zaman dulu. Aku selalu bawa buku. Mas. Ini yang bikin-bikin gini siapa? Teman basisku. Pemain basku Rudy. Sampai sekarang masih bisa bikin? Masih semua rak dia yang bikin. Boleh juga dong. Boleh ya. Dia bikin kitchen juga. Rudy pemain basku. Ini kaset-kaset. Ini konser-konser. Konser DVD. Ini yang paling senenganku. Yang biasa aja di luar tadi. Di rak di belakang. Itu ada. CD ku gak banyak yang hilang. Kurang ngerawat dulu. Tinggal tersisa segini. Ini yang mas? Nah nih. Itu PH7 inch. Nih. Nih. Mas Ahmad Albar nih. Sebelum ke Indonesia dipunya band namanya Clover Leaf. Ayo kalau lo bisa dapet nih. Ini mas Albar. Single-single di Belanda dia. Cover render dari jaman dulu. Mas Ahmad Albar. Tongkrong. Ini band dia Belanda. Lengkap nih. Oh iya iya iya. Ini Vina waktu masih di Jerman. Kok lo bisa dapet mas? Ya kan. Pencarian. Komunitas. Bukan komunitas yang sok-sok jual beli mobil. Tawar-tawaran. Motor. Kayak. Raffi. Kayak. Siapa lagi ya? Siapa yang? Raffi. Yang dibintar Sultan Bintaro. Siapa ngaku ngaku? Ha? Ngaku Sultan Bintaro siapa? Sultan Bintaro. Siapa yang ngaku-ngaku itu? Itu ada si Ari Lasso. Yang katanya ini OKB itu loh. Kalau Rasso kan OKS. Orang KS setengah-setengah. Yang OKB bilang, OKB itu siapa? Siapa itu? Yang mobilnya banyak. Satu garasi ada 8 mobil. Siapa? Yang selalu pamer mobil. Siapa namanya? Haji Andre. Haji Andre itu. Jangan saya tiru. Jangan. Masa lagi susah gini. Dia akan dagang mas. Oh hasilnya dagang? Kok lo tau banget tentang dia? Gak. Begini sama dia. Jadi kalau ketemu tuh gini gitu. Gini nih. Kalau ketemu gini gitu. Gitu. Kakak lo tuh dia? Masih saudara tapi jauh lah. Tapi wajah mirip ya? Banyak yang bilang gitu. Hanya ditayangkan di Undertowline TV gitu. Ya gitu. Jadi aku kenal. Enggak aku gak main yang gagal gitu lah. Gak main didik. Oke. Ini kita udah. Abis ini kita makan deh. Abis ini kita makan. Kita udah masuk ke ruangan yang. Sebenernya masuk kesini ternyata susah banget ya. Gue orang satu-satunya yang mungkin bintang tamu kesini tuh. Harus melewati beberapa fase. Gak sih udah banyak sih. Iya. Tapi gue kayaknya susah banget. Baru kali ini disini sama lo kan. Kan PSBB kemarin. Oh iya iya. Dan kita kan udah test semuanya kemarin kan. Iya iya iya. Ini baru ini masuk ya? Baru iya. Baru mas. Makanya mas. Ini keterlaluan kan mas? Coba. Kasian ya. Tuh. Bukan keterlaluan. Kasian. Kledek. Jadiin ledek. Jadi ledek. Kirain mau bantuin gue gitu. Yaudah kalau gitu ini kita udah mereview tempat persembunyiannya mas Ari. Apa nih? Asal kris lipsticknya Luna. Ini kemarin syuting disini. Gila masih disimpen loh mas Ari tempat lipstick. Bukan disimpen belum sempet dibuang. Ya kemarin kan habis ngevlog disini Luna. Akhirnya gue diperbolehkan juga datang kesini. Terima kasih. Terima kasih mas Ari. Sama-sama. Udah damai ya. Thank you. Kita bikin karya aja yuk. Nah makanya. Udah kita akhiri lah. Kita akhiri. Mendingan kita bikin sesuatu aja. Gimana kira-kira. Ini kayaknya trionya bagus nih. Andra. Ari Lasso. Andre. 3A. Pas ya. Gini. Coba mas Andri gini. Gini. Kamu gini. Bagian gini ya. Keren banget ini. Tuh. 3A. Ini lho. Satu hilang. 2A doang kan. Oh sudah? Oh iya iya. Lampang. Wih keren. Wih lambangnya bagus nih. 3A. Trio A. Trio A dulu. Trio A dulu ya. Nanti kita cari singkatannya. Kira apa nih? Ya musik Reck. Kan sesuai kamu. Kita pengen bermutu Reck. Tari. Masih bisa nyanyi. Loh. Mas Andra. Kata dia. Soalnya udah gak bisa. Itu kan kemarin karena gimik-gimik aja. Kalau seriusnya mah. Masih ya. Gak. Mancik. Pinter mancik masih. Bukan mancik ini gak teliah sih. Parah aku. Sini parah. Iki. Eh iya gue lupa. Mas Andra tuh ulang tahun loh. 17. Wah. Baru berapa hari yang lalu ya mas? Ulang tahun ya. Happy birthday. Thank you masih. Selamat ulang tahun. Sehat selalu. Kalau begitu pas. Aku punya kado buat mas Andra. Kenang-kenangan. Gila gila gila. Apa kan ini? Gue gitu mas. Sahabat ulang tahun langsung gue kasih. Keren 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 keren. Thank you banget. Ton. Bawa masuk Ton. Eh. Nyerahin aja di sini. Oh iya dong. Mas Andra kan di sini kan? Nah ini dia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wah. Wah. Sepeda. Wah. Gila gila gila. Gila gila gila. Thank you banget. Thank you banget. Dari elementbike.id. Benar-benar bisa buat dipake mas Andra. Pasti. Pasti. Coba-coba. Enteng banget gue. Wah gila. Wah. Jadi. Mas Andra main gitar sambil naik sepeda. Keren. Dre. Aku ga di labir dulu. Dari banget diri. Senang mas ya. Senang. Sama-sama mas. The wider... The wider reality. Belakangnya. Ambil baiknya. Duang buruknya. Tolong dipake. Langsung double-in aja. Atau mau buka sambil baju ga apa-apa. Double-in aja mas. Dibble-in aja. Bilang dong. Arilasso TV, The Wider Reality Ambil baiknya, buang buruknya Buang buruknya Buang buruknya Mas, sekali lagi selamat ya Terima kasih, sepeda Mas Ali, terima kasih ya Terima kasih banget, kaosnya Kenapa kok mukanya gitu Satu tok Halo, sepeda Ya kan Mas Andra ulang tahun Aku juga ulang tahun, dek Udah lama, januari Udah lama Ya kan aku 17 Juni Aku 17 Januari Udah 17 Januari Aku 17 September Demi Tuhan Demi Tuhan Luh, aneh pak Aneh pak 17 Juni 17 Januari 17 September Wah, 17 semua memang Ini kayaknya jodoh nih Ini aneh Wah, ini sign Baru tau ini Ini sign loh ini Wah, luar biasa Adonin di jodoh Nanti dong, Januari dong Gajah Ulang tahun Masa? Ulang tahunnya Januari Minta kado nya sekarang Oke deh kalau gitu Yaudah Jangan gaya orang susah Jangan bilang Tuh-tuh apa Yun? Jangan gaya orang susah Kasih satu Yang punya sepeda siapa? Gak tau Don't reach people poor Oke Apa itu? Jangan gaya orang susah Don't reach people poor Don't reach people poor Tono Ini ada Tono Tono Ini buat mas Ari Weeeeee 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 No prank No prank No prank No prank Jack 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 Weeeeee Baik Ada maunya pasti Jadi nanti ulang tahun Januari aku udah ga ngasih kado lagi Ya bener Ya bener Ya bener Ya bener Pokoknya Indonesia pasti bisa Iya Ya melewati ini semua Betul sekali Kunci melewati masa-masa susah Tetap positif Dan jangan lupa berbagi untuk siapapun Jaga kesehatan dengan bersepeda Dengan bersepeda Bener Oke kali itu gue pamit dulu ya mas ya Thank you Dre Olaani TV Agar Ramadan Jangan lupa di subscribe juga Konten-konten musik Dan juga Arigasu TV Thank you thank you Jangan lupa trio 3A akan kita Bikin karya lalu Bikin karya nanti Ya bener ya Ya Thank you Assalamualaikum